Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Sirinukraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Aplikasi untuk mencari rumah kos Atau tempat tinggal Yang biasanya bisa ditempati bulanan untuk pembayarannya Jadi sudah ada di depan Anda ini Aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kita untuk mencari kos-kosannya sesuai dengan yang kita inginkan Di sini sudah banyak sekali Yang pertama ada Reddors Yang kedua ada Cari Kos Yang ketiga sudah ada Mami Kos Yang cukup legendaris Dan ada juga Sewa Kos Saya akan membandingkan di antara keempat aplikasi ini Kita mulai dari yang Mami Kos Di sini untuk alamat webnya yaitu MamiKos.com Dan di sini ada tampilan dari Cari Iklan Ada pusat bantuan dan syarat ketentuan Yang bisa kalian baca sendiri untuk syarat ketentuannya Dan di sini website ini mencari keuntungan dari promosi iklan pemilik kosnya Yang memposting di website ini Dan di sini banyak sekali promo yang bisa kita bandingkan di antara keempat aplikasi ini Yang sesuai dengan kebutuhan Anda Dan ini sudah ada aplikasinya untuk MamiKos Bisa kita download di Playstore maupun Appstore Dan ini ada jaminan kos di Gienis Kondisi jaminin steril Dan tamunya terlindungi Ada juga di sini pengembangan dari MamiKos Yaitu MamiService Yaitu layanan untuk membersihkan kosnya Dan ada juga aplikasi Api Pilih kos Api Dan ini ada fasilitasnya yaitu Reminder Yaitu kita diingatkan Mendapat notifikasi untuk membayar kos-kosan Apabila sudah jatuh tempo Dan di sini sudah ada pembayaran cashless dari MamiKos Dan form registras dan tagihan invoice Mudah Dalam forma digital Dan ada juga cashback dan promonya Ini ada promonya Dan ini ada testimoninya Dari para pemilik kos Yang menggunakan layanan MamiKos ini Dan ini Area yang sudah terkalkur dari aplikasi MamiKos Yaitu ada di kota Jogja Kota Jakarta Kota Bandung Kota Surabaya Kota Malang Kota Semarang Dan Kota Medan Dan tentu saja biasanya kebanyakan di dekat tempat-tempat vital Seperti universitas Seperti universitas Tempat-tempat yang ramai Tengah kota Untuk kos-kosan interdafter di MamiKos ini Dan ini untuk tampilan dari ketika kita mencari kosnya Ini ada gambar kosnya Ada tulisan promo atau tidaknya Dan ada jenis-jenis kosnya Kos campur Kos putri Kos putra Dan dilengkapi dengan fasilitas Alamat Dan harga perbulannya Ini daftar kampusnya Kos-kosan dekat kampus mana Dan sangat banyak sekali kampus yang ada di Indonesia Dan pasti ada kos-kosan di sekitarnya Dan ada juga Rekomendasi kos yang ditawarkan Contoh saja ini kos-kosan yang ada di kota Jogja Seperti ini Dan kita bandingkan Yang kedua dari website cari kos Tampilannya cukup bagus juga Yang MamiKos seperti ini Cari kos seperti ini Dan sama juga website ini Dengan alamat .com juga Cari kos.com Dan mendapatkan pemasukan dari Iklan Jadi pemilik kos memasang iklan disini Dan ada juga disini tampilan dari Pencarian lokasi Dan seperti ini tampilannya Nanti ada gambarnya Ada harganya Status kamar ada juga Alamat Dan status kosnya apakah kos putra Atau kos putri saja Atau kosnya campur Dan ini Area yang sudah tercover dari cari kos.com Itu ada di pasar Bali Jakarta Jogja Surabaya Bandung Malang Medan Dan Semarang Kita coba cari yang lainnya Dan ini Tentu saja kos itu berada di sekitar Tempat-tempat vital Seperti kampus Dan disini sudah banyak sekali Yang bisa kita bandingkan diantara Kos satu dan kos yang lain Tentu saja Di sisi fasilitas dan harganya Ya biasanya ada harga ada fasilitas Kalau harganya tinggi Fasilitas semakin banyak Agak murah Fasilitas apa adanya Dan ini tampilan dari Aplikasi Eh Website Reddors Pencarian kos-kosan juga Penginapan Disini Fasilitas yang disyaratkan Untuk bergabung dengan Reddors Yaitu free wifi TV satelit Mineral water Spotless lainan Clean washroom Dan toilet Pelanggapan toiletnya dijamin Dan untuk Reddors ini Ada Bagian Cool cost Untuk pencarian kosnya Dan untuk wilayahnya Sudah ada Jakarta Jogja Bandung Medan Malang Surabaya Bali Semarang Makasar Bogor Solo Lampung Palembang Batam Balikopan Manado Si Rombon Belitung Lombor Telan Baru Dan Kota-kota yang lain Sudah banyak Di sini Selanjutnya ada Website Pencarian Yaitu Sewa Kos Dengan Dormain.com Selanjutnya ada Di sini ada Jenis Sudian yang ingin kita cari Ada kos dan apartmen Dan ini Di sini ada gambaran dari rumah kosnya Dan nama kosnya Dan ada juga alamat Dan harga Hampir-hampir mirip Dan untuk yang cari Sewa kos ini Ada di Jakarta Bagasi Bokor Depo Tanggarang Bandung Semarang Yogyakarta Surabaya Malang Bali Medan Bahkan Baru Makasar Dan 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 Apa sih kelebihan dari Mencari kos Lewat Online Ini Tentu saja Kita kan Sekarang lagi ada Pandemi Jadi Membatasi kontak Dengan Orang-orang Apabila dengan Konulinas saja bisa Kita bisa mengurangi Transmisi dari Covid itu sendiri Dan kita bisa mendapatkan Informasi Yang lebih Akurat Dan kita bisa membandingkan Harga dan fasilitasnya Tidak perlu capek-capek Mencari satu-satu Kita berkunjung Kalau Teknik lama kan Kita datang ke lokasi Tanya-tanya Cek lokasi Tama ada kekurangannya Apabila kita dengan Online ini Kita tidak bisa tahu Kondisi Kamarnya Sebenarnya Jadi sedikit ada Perbedaan Itu wajar Yang di foto Dengan yang di aslinya Dan itu saja Pembahasan saya Tentang website Untuk mencari Kamar kos Kalau bila ada pertanyaan Atau Topik Selain yang dibahas Silahkan tulis di kolom komentar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!